Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semua ini vlog hari ini apa ya eh iseng-iseng aja ya seputar mermut tapi di lain sudut pandang atau manfaat lain lah dari mermut gitu ya selain untuk hobi terus pertama bisa untuk hobi yang kedua untuk sampingan atau penghasilan sampingan dia ada nilai ekonominya ya seperti itulah yang ketiga itu bisa untuk tekek tekek mandi kek yang ganggu ya lagi opening malah tekek mana tekek Edek dah ya kayaknya udah diem jadi kalau temen-temen yang udah ngikuti saya atau udah subscribe saya dari sebelumnya ini bekas kandang mermut saya ya jangan situ ada tekek sama ibu dulu sana nanti sana ini kan bekas kandang mermut saya yang dulu ya ya enggak lama banget ya dua minggu yang lalu ini tuh disini saya pilih disini udah agak lama jadi kotorannya itu udah banyak numpuk dibawah karena saya pakai sistem alas tanah ya jadi otomatis kotorannya itu langsung di tanah dan dekat pohon mangga nih pohon mangga saya ini efeknya apa efeknya itu jangan panjangnya itu bagus sekali dalam artian ya karena dulu musim kemarau setelah itu ada turun hujan terurai itu sih kotoran mermutnya itu terurai hancur lah ya jadi di tanah terserap sama pohon mangga ini besar pohon manganya ini jadinya buahnya itu lebat banget buahnya itu bener-bener lebat banyak banget lah enggak terhitung jumlahnya ini udah panen saya panen yang ke enggak tahu keberapa kali udah lupa saya karena panen-panen terus ini pun masih banyak di pohon ya yaitu sistemnya pohonnya tuh gini jadi setelah buahnya habis mau habis dia kembang lagi gitu loh jadinya yang lain dahan ini loh ini kan agak jauh dari kandang ya ini udah habis buahnya tapi yang ini masih bagus masih banyak terus keluarnya buahnya itu banyak-banyak terus full lah pokoknya ibaratnya yang enggak ada sisa untuk dahan lain setiap setiap pang atau cabang itu pasti ada buahnya banyak banget ini saya panen lagi ini sampai dimakan-makan kampet ini banyak banget ya jadi ini memang salah satu apa ya kayak sebiosis mutualisme gitu ya jadi si pohon diuntungkan sama sih kotoran mirmut ini sama urinnya sedangkan si mirmut diuntungkan di bawah pohon itu dia bisa ngeduh lah seperti itu ya sebiosis mutualisme layang ternak juga diuntungkan buahnya apa banyak bisa dipanen terus mermutnya juga enggak kepanasannya ini bekas kandang juga buah manganya ini sekarang yang tinggi-tinggi yang banyak di atas-atas saat saya zoom ya kalau yang dibawa udah dipetik ini udah tak petik ini ada lagi itu ada lagi banyak ya enggak nih buah mangga semua itu kelihatan enggak ya tapi ya banyak-banyak ini masih banyak banget di atas tapi tinggi-tinggi yang dibawa udah tak petik yang mudah saya mau naik ke atas itu ada nyangkrangnya kayak gini tuh tau enggak semut merah itu loh itu gigitnya lumayan sakit soalnya mana ya tapi banyak banget kok Oh naik dia pasti semutnya itu jadi nggak ada tadi ada banyak semut merahnya itu itu kelihatan nggak ya saya zoom ya mana sih tadi ini buahnya banyak banget kalau dari video kelihatan kayak daun-daun aja ya tapi kalau dari sini banyak buahnya ketutup daun-daun itu loh ini saya panen ini buahnya segini juga matang lho kecil yang paling matang selalu lorong tak cukup ini sengaku ngapain ini kini mau pertama ini buahnya tak kumpulin banyak banget ini juga ada jadi ada semua di sini di sini sini sampai pada jatuh lho ini dipangani kampret sampai pada jatuh ini akhirnya sini tak tanami buah kelengkeng ini buah jeruk ini buah jambu air jambu hijau tak kasih banyak tanaman karena subur banget ya bawah ini dari sini kelihatan banyak manganya kelihatan ya itu di atas itu dari sisi banyak yang keruak lho baik keruak itu dibangan kampret itu lelawar dari sini kelihatan banyak ya kalau dari bawah situ kedengan atau terhalang daun ini banyak juga manganya ya ini di atas masih banyak tapi yang sebelah sana kenapa sebelah sana karena kan mau ngepek itu susah ini ada jaring jadi ngepeknya susah atau metiknya susah lah ini banyak banget jadi ini simbiosis mutualisme ya Hai kodilek hahaha hahaha ini banyak banget banyak itu itu juga ada banyak lagi jadi intinya itu gini eh kita itu apa ya beternak itu memang ada nilai positifnya pasti ada jadi enggak cuma sekedar hobi mermut itu banyak manfaatnya selain pertama itu pernah dulu saya bahas ya jadi sekarang itu bisa nilai ekonomis buat hobi buat pupuk ini pupuk ya pemanfaatan yang pertanian pupuk terus bisa juga untuk obat banyak ya ya jadi kurang lebih seperti itu ya untuk berdaya mermut itu benar-benar ada manfaatnya nyata lah ya terasa manfaatnya lah seperti ini kurang lebihnya ya Oke teman-teman semua kurang lebihnya seperti itu video singkatnya kayak karena habis ini saya mau ini mau main ke saudara bawa mangga ini ya untuk bawa ke saudara saya jadi kita sambung di next video oke mantap Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ini anak saya lagi nganu mangga ini Hai jadi kandangnya ini udah semi hancur dalam artian udah enggak kuat ya ropoh kerapus apa namanya gapuk ya bahasa sininya ini tak sepilkan nih sekarang buat kandang ayam kate telur tiga telur nelur ayam kate telur disini ayamnya itu itu ayamnya ya Oke mantap yuk Oh iya pisangnya tak sepilkan pisang ini saya juga pakai pupuk mermut ini pisangnya mantap banget ini sebelah cengkeh sebelah cengkeh itu apa ya sisir ya bahasa Indonesia nya sebelah sisir ini wahnya wahnya itu buahnya buahnya itu aku namanya landung-landung itu apa ya besar-besar itu ya tuh lihat dulu ini namanya disini Cavendish atau Ambon saya enggak enggak tahu nama pisang soalnya ya saya bibitnya itu yang bilangnya ada yang bilang Cavendish ada yang bilang Ambon saya namanya kurang paham kalau pisangnya tapi memang bagus banget ini misalnya besar-besar ada sebelah apa namanya sebelah sisir atau sebelah cengkeh isinya full-full semua ya mantap lah pohonnya juga bagus besar tinggi terus daunnya juga banyak anakannya juga bagus oke ya ente kasih selamat menikmati